Asis Syed Al-Habib Al-Mukaram Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Habib Abdullah Al-Hindi lahir pada 17 Maret 1710 dan wafat pada 3 Oktober 1812 adalah ulama besar dunia bidang fikir bermashab syafi'i yang berasal dari kota Serambi Mekah Martapura di Tanah Banjar atau Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau hidup pada masa tahun 1122 dan wafat tahun 1227 Hijriah. Beliau disebut juga Tuan Haji Besar dan mendapat julukan Anumerta dari Kesultanan Banjar. Beliau adalah pengarang kitab Fik Agung Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi pemeluk agama Islam bermashab Imam Syafi'i di Asia Tenggara dan menjadi referensi keilmuan di Universitas Al-Azhar Mesir serta pegangan ibadah umat Islam bermashab Imam Syafi'i seluruh dunia. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Sekembalinya ke kampung halaman dari Mekah, hal pertama yang dikerjakannya ialah membuka tempat pengajian semacam pesantren bernama Dalam Pagar yang kemudian lama-kelamaan menjadi sebuah kampung yang ramai tempat menuntut ilmu agama Islam. Ulama-ulama yang dikemudikan hari menduduki tempat-tempat penting di seluruh kerajaan Banjar banyak yang merupakan didikan dari suraunya di desa Dalam Pagar. Di samping mendidik, ia juga menulis beberapa kitab dan risalah untuk keperluan murid-muridnya serta keperluan kerajaan. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah Kitab Sabilal Muhtadin yang merupakan kitab hukum fiqh dan menjadi kitab pegangan pada waktu itu, tidak saja di seluruh kerajaan Banjar tetapi sampai ke seluruh Nusantara dan bahkan dipakai pada perguruan-perguruan di luar Nusantara dan juga dijadikan dasar negara Brunei Darussalam. Kitab karya Syekh Muhammad Arsyad yang paling terkenal ialah Kitab Sabilal Muhtadin atau dengan nama lengkap, Kitab Sabilal Muhtadin Littafakuh fi Amriddin yang artinya dalam terjemahan bebas adalah jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama. Syekh Muhammad Arsyad telah menulis untuk keperluan pengajaran serta pendidikan beberapa kitab serta risalah lainnya, diantaranya ialah adalah Kitab Usuluddin, yang biasa disebut Kitab Sifat 20 Kemudian Kitab Tufatur Ragibin, yaitu kitab yang membahas soal-soal itikat serta perbuatan yang sesat Selanjutnya, Kitab Nuktatul Ajilan, yaitu Kitab Tentang Wanita serta Tertib Suami Istri serta Kitabul Fara Idel, Hukum Pembagian Warisan dari beberapa risalahnya dan beberapa pelajaran penting yang langsung diajarkannya oleh murid-muridnya kemudian dihimpun dan menjadi semacam kitab hukum syarat yaitu tentang syarat syahadat, sembahyang, bersuci, puasa dan yang berhubungan dengan itu dan untuk mana biasa disebut Kitab Perukunan Sedangkan mengenai bidang tasawuf, ia juga menuliskan pikiran-pikirannya dalam Kitab Kanzul Makrifah Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari telah mendedikasikan hidupnya untuk agama dan negar Semoga menjadi inspirasi bagi kita Dan semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen dan subscribe